Mas Dodi gimana kabar? Alhamdulillah baik mas. Baik-baik ya. Mas masih balapan gak sih? Coaching ya sekarang, tapi kadang pas kangen ikut balapan nasional di Supermoto. Oh masih. Masih ya. Jadi gak ngelatih aja sekarang ya? Betul mas. Nah sekarang kalau kita ngomongin masalah MotoGP, siapa riders jagoannya? Enea Bastian ini ya, yang kemarin juara 1 di Qatar. Kebetulan itu bekas tim saya waktu Moto2 2013 di Gresini. Kenapa pilih dia? Karena kemarin dia rookie ya. Baru tahun pertama, tahun kedua di MotoGP. Dan bukan tim pabrikan, tetapi dia mampu podium pertama waktu seri 1 di Qatar. Semua orang jagoin yang udah punya nama kan? Ini dia paham soalnya, kalau kita kan gak paham. Kita hanya sekedar tau pembalapnya ini, ini, ini. Siapa yang paling terkenal? Kalau gue kan Valentino Rossi bukan karena dia jago balap. Tapi kenapa? Helmnya nyala banget. Iya kan? Paling terang kan? Tapi kan memang dia paling terkenal kan pak? Iya iya iya. Tapi mas Doni sebegitu yakinnya jagoannya mas Doni bisa menang? Iya insya Allah ya. Karena saya lihat dari kualifikasi dan latihan waktu di Qatar. Cukup bagus. Siapa namanya? Enea Bastian ini. Bastian ini ya? Dari Dukati. Dari Tali. Dulu sempet gabung di Kobe Junior kan? Bukan itu Bastian. Tapi mas Doni katanya sempet berkunjung ke Mandalika. Iya bulan lalu waktu World Superbike saya dateng menyaksikan langsung balap World Superbike. Kebetulan juga tim waktu di World Superbike ikut di Mandalika. Jadi sangat seru sekali, sirkuitnya bagus. Antusias masyarakat Indonesia cukup biasa ya. Mas kenal gak sama, maksudnya ada yang kenal gak sama pembalap-pembalap dari dunia? Pastinya kenal. Kebetulan besok pagi saya berangkat ke Mandalika untuk nonton langsung. Gak mau ngajak saya besok. Yeay. Mau. Kan gitu dia mas. Gisaan lu. Pengen banget kan diboncengin. Ini teh, tehnya habis. Mau ke warung Hamid. Bentar ya. Tapi menurut mas Doni sebagai seorang pembalap. Ini cewek tadi sopan gak? Dia mau beli teh kan? Dia mau beli teh. Sirkuit Mandalika tingkat kesulitannya seperti apa? Untuk sirkuit Mandalika mempunyai layout yang cukup bagus ya. Dan sirkuitnya tergolong tidak teknikal. Oke. Cukup mudah. Hake speed corner. Banyak fast corner. Dan ada dua tikungan. Tikungan ke-10 dan ke-1. Dia ada titik pengereman yang sangat keras disitu. Jadi heartbreaking. Emang ada berapa tikungan sih mas kalau? Ya tergantung tiap sirkuit ya. Oh. Beda-beda. Jangan nanya ada berapa belokan. Karena belokan cuma dua. Karena sama kiri. Karena sama kiri. Tapi di Mandalika ini beda dengan sirkuit-sirkuit lain di dunia ya. Bedanya apa? Dia mempunyai view yang cukup bagus. Laut, pantai dan pemandangan yang indah. Betul. Yang jarang kita jumpai selama saya balapan di luar negeri dulu di MotoGP. Oh. Keren. Makanya tiap pembalap MotoGP ke Indonesia kayak seneng banget. Balapan sambil holiday kayaknya. Betul. Keren. Mas Doni masih kepengen gak ikutan kompetisi Tamiya? Hehehe. Kompetisi ya balap gitu. Balap motor masih pengen gak sih sebenernya? Masa Tamiya sih ya. Ya maaf. Pastinya dari keinginan masih ya. Karena masih 31 tahun. Oke. Oh masih 31 tahun. Oke. Masih ada chance untuk mungkin yang gak full seri ya. Untuk wheel cut tiap ada balap di Mandalika. Entah itu di Superbike. Atau di MotoGP di kelas Moto2. Paling gak mewakili Indonesia. Karena sekarang kita di Indonesia udah punya sirkuit ya. Jadi sangat sayang sekali kalau gak ada pembalap Indonesia yang mewakili. Tetapi di tahun ini ada satu pembalap yang full seri. Mario Suryawaji ya dari tim Honda Asia. Oke gitu. Nah sekarang kita mau ngebahas nih mas. Ada beberapa berita-berita viral yang berhubungan dengan dunia balap. Iya. Betul sekali. Nih sebuah konter pulsa kejatuhan rejeki nomplok. Karena didatangi para riders MotoGP. Wah keren dong. Iya. Mana? Tuh bener pembalap. Emang iya. Emang iya. Ah besok gue buka konter gini anak. Nah kan disono yuk disini. Dia main buka aja. Ini buka disini belum tentu orang yang mau kemari. Kalau pembalapnya gue gak apa. Cuma yang jaga konter si Myrna masih Tati. Tapi ternyata. Ini salah satu keunikan ya di Indonesia. Ini ada lagi video ternyata ada yang gak ngenalin salah satu riders MotoGP. Nah. Oh. Ya karena masih bocah juga ya. Kalau kuotanya abis Fabio kuota lali. Tapi dulu Mas Doni kan pernah jadi juara Grand Prix ya tahun 2008. Untuk juara belum pernah ya. Itu 2008. Top position finish 15 besar. Dapat satu poin. Jadi untuk seorang rookie biasanya target dari tim untuk tahun pertama bisa menduduki top 15 15 besar. Oh. Karena gak mudah untuk bersaing di papan. 15 besar ya. Dan Mas Doni ada di sana ya. Iya. Di GP250 pernah dan di Moto2 600cc 2013 juga pernah. Jadi kalau dilihat di MotoGP tercatat. Kelas berapa CC itu? 600cc yang Moto2. Kalau yang 2008 GP250cc. Oh 600cc tuh ya. Bagus. 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 Bawaannya kalau motoran kayaknya gak pernah santai ya. Kalau bawa motor pernah santai gak sih? Kalau di jalan raya santai sih. Santai. Tapi kayaknya kalau di jalan raya malah kayak bawa motor biasa aja kan. Biasa. Kayak motor mainan aja. Kayak motor mainan. Karena lebih takut juga kan. Iya. Takutnya ada mama sen kanan belok kiri. Iya. Iya. Kadang-kadang sudah begitu. Pak katanya kan Rosie kan 2 November tahun 2021 kan pensiun. Tapi kita senang nih. Rosie katanya tetep bisa datang ke Indonesia. Wow. Beneran. Keren. Serius. Iya. Jadi kita bisa ngobrol sama Rosie? Bisa. Serius nih yuk. Bisa bahasa Italia gak? Tenang. Bisa bahasa Inggris kali ya? Oh lu bisa. Gue lebih ke Pantun. Pantun Itali gue bisa. Kita undang aja. Ini dia ya? Bener ini ada Valentino Rossi. Valentino Rossi. Silahkan Valentino Rossi. Serius ini. Yang bener. Yang bener. Didorong. Didorong. Rosie. Apa kabar bro? Apa kabar bro? Apa kabar? Apa kabar? Tehat. Apa kabar dari Donny? Ciao Rosie. My friend. Tehat kan? Lata gue Rahman. Eh. Rosie lu kagak siap. Please sit down. Please sit down. What are you talking about? I don't understand. Oh i don't understand ya. I don't understand ya. Dari Italia kan emang jauh ya ke Indonesia. AC nya dingin agak ciut ya. Bajunya jadi kayak kegedean. Bajunya jadi kegedean. Baju jadi kegedean. Halo halo halo. Dan ini sebetulnya bukan Valentino Rossi beneran. Ini adalah Valentino Rosso. Ini bukan? Bukan tapi memang ini replikanya. Replika. Replika. Orang ada replika. Orang yang mirip replika. Iya ini yang bernama Zaki Haikal. Waduh. Ini viral banget karena banyak yang bilang dia ini mirip banget sama Valentino Rossi. Bener ya mah mirip. Mas Dori nih mirip gak? Iya mirip. Mirip. Mirip banget. Bahkan Valentino Rossi disandingin sama dia. Valentino Rossi nomor dua nomor satu. Juara umumnya dia? Iya. Oh Valentino Rossi. Malam Valentino Rossi nya kurang mirip. Ngomong bahasa Itali. Can you speak in Itali? A little. Oke. Please speak in Itali. Buongiorno signora. Wah. Buongiorno signora. Buongiorno signora gitu. Artinya. Kunaon Kang. Kunaon Kang dia baik bisa bahasa Sunda yuk. Bisa bahasa Sunda. Hari iye menibisaon kak bina bina sehing. Aduh. Grasias. 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 Bogiorno. Kang. Thank you. Nyender aja kayak tipes. Dia cape dari Itali. Dari Itali. Dari Itali. Yuk maaf maaf berdiri dulu dah. Berdiri dulu. Nih orang kalau misalkan duduk cantik kan masih gini enak. Udah gini nih. Darah rendah. Darah rendah. Darah rendah. Darah rendah. Mas Dori pernah ketemu Valentino Rossi langsung? Pernah. Pertama kali ketemu di Sepang Malaysia tahun 2005. Oh 2005. Saya umur 15 tahun. Wilkat di Malaysia. Karena satu tim di Yamaha ya. Sama-sama tim Yamaha. Dan setelah itu di Itali waktu GP 250. Karena saya tinggalnya di Bolo nya. Jadi deket banget sama Tau Villa tempat Rossi latihan. Jadi tiap weekend latihan bareng. Ngobrol juga gitu. Kalo berapa terakhir? Terakhir tahun berapa ketemu? 2013. 2013 berapa tahun lalu tuh? Ya pokoknya hampir 20. Eh 10 tahun dong. Hampir 9. 9 tahun. 9 tahun. Makanya begitu ketemu sekarang beda ya. Beda. Pangling. 9 tahun gak ketemu. Tapi ini tetep mirip loh. Mas Don ini sekarang udah jadi pelatih balap. Nah ini pelatih murai. Tapi kita tanya nih sama Mas Zaki. Mas Zaki ngikutin MotoGP? Ikutin hype nya MotoGP sekarang ngikutin? Iya kadang-kadang ikutin. Siapa yang paling dijagoin di MotoGP? Sekarang ini. Jangan kumur-kumur ngomong. Siapa? Tes tes tes. Peko. Peko. Ada ya Peko? Iya. Kenapa jagoin si Peko? Anak didiknya Rosi. Oh anak didiknya Rosi. Oh anak didiknya Rosi. Kalau Peko gak dapet. Gopek mau gak? Peko. Kita bakalan lanjut ngobrol sama Mas Zaki. Jangan kemana-mana tetap di Becana Pagi. Becana Pagi.